Puluhan nelayan dari Kelurahan Keramasan mendatangi Pemkot Palembang untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak kapal tongkang yang melintas serta bersandar di perairan Sungai Musi. Puluhan nelayan di kawasan Keramasan mendatangi Pemkot Palembang untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait kapal tongkang batu bara yang melintas serta bersandar di perairan Sungai Musi. Salah satu nelayan, Edi merasa terganggu selama 4 tahun akibat kapal tongkang yang sering melintas di perairan Sungai Musi membuat aktivitas para nelayan untuk mencari ikan hingga membuat pendapatan berkurang drastis. Edi berharap kepada pemerintah agar mencari solusi untuk para nelayan serta memberikan kompensasi dengan para nelayan yang terdampak. Yang kami tarikan itu, bisa tidak kami ini... Oh iya banyak, imbasnya banyak. Kalau air itu surut, itu rongsor Pak. Jadi warga, kebetulan kami ini bawa ke sini, rumahnya tepat dan di pinggir sungai. Jadi imbas itu banyak, sudah itu kami tidak pacak lagi nyaring. Karena ada teganggunya macam ini. Pendapatan berkurang? Iya, pendapatan. Bukan lagi berkurang Pak. Biasa dapat 7 kg, 6 kg, kali 25 ribu sejak 25, jadi 150 ribu kan. Sekarang ini mencari 250 ribu, susah. Nah, mereka-mereka ini bertani Pak, bertani setahun sekali. Tidak dicual untuk makan, untuk menampung hidup untuk hari setahun. Nah, mencari napkah untuk hidupi anak bini, ini penerayan inilah, gaji 50 ribu, tidak sampai sehari. Mereka kan punya anak bini Pak, nak makan, nak sekolah, kebutuhan yang lain-lain. Sementara itu, PLT Kadis Hub, Kota Palembang, terhadap aksi para nelayan tadi, pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu ke PJ Wali Kota Palembang. Serta berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Komisi 3 DPRD Palembang, agar aspirasi ini dapat didengar dan diselesaikan permasalahan yang ada. Tentunya nanti akan kita sampaikan ya, terkait macaran alayan ini. Tentunya kami akan melaporkan ke PJ Wali Kota, dan apakah nanti bisa dimasukkan di agenda di Komisi 3, karena pada saat bersamaan kan lagi membahas masalah tongkang ini juga ya. Pas kebutuhan kumpul, ya nanti akan kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.